Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Nusdia Mawang Pada kesempatan kali ini Saya ingin sampaikan video Mengatasi revisi PUK Yang terkena Akibat update jual Atau waktu memilih history Bengkutnya tidak bisa Seperti ini Payadesi data Belum melakukan update jual Silahkan update jual Terlebih dahulu Jadi solusinya bagaimana ini Tentunya kita selesaikan Revisi PUKnya Karena tidak bisa dilanjutkan Lagi untuk Bengkutnya Pada level KPA Penyelesaiannya Jika muncul masalah Seperti itu tadi Harus kita selesaikan Pada level APR Atau KPA Apo-poor Satger Kita masuk level Level KPA Disini saya contohkan Yang akibat Dari revisi PUK Tadi Itu sebenarnya Revisi PUKnya Kemungkinan Belum terselesaikan Atau belum di update Di KPA ini Dilipe cuanya Disini Yang pertama Terlebih dahulu Anda harus meng-uprope Disini Untuk Revisi tadi PUKnya Disini saya contohkan Sebenarnya Saya sudah Uprope Ini untuk PUKnya Tadi Disini Klik Apo-poor Seperti ini Cintang Terminai dahulu Jadi sekali lagi Dimotor yang Submit dan Apo-poor Ini harus Di-aprope Itu tadi Untuk Revisi PUK Ini saya Revisi PUK Ke satu Jadi Apo-poor Disini Setelah itu Masuk Anda Di ru Biasa Belenjang Desain ini Untuk Melakukan Validasi Cua Disini Mohon maaf Ini saya Masih Usulan Di Pakal Dua Saya Kembalikan Terminai Dua Historinya Sebagai Contoh Sudah Lanjut Terminai Dua Saya Pilih Terminai Dahulu Ini Memilih History Ini Mengembalikan Saja Hati-hati Sebenarnya Dengan Memilih Historia Ini Saya Pilih Sat Terminai Dua Saya Oke Ini Saya Kembalikan Sebagai Contoh Jadi Jika Seperti Ini Mengembalikan Tinggal Oke Disini Maka Streaminya Kembali Kita Buka Tadi Disini Sudah Di Approp Sebelumnya Untuk POK Tadi Penyelesaian Masalah Cuah Tadi Dibuka Belanja Redesign Komatis Disini Kembali Ke Satgar 1 Saya Kembalikan Streaminya Untuk Pembelajaran Kita Pilih Belanjanya Seperti Biasa Mohon maaf Ini Jengkannya Sinjel Enternya Kurang Kuat Jadi Agak Lambat Disini Sebenarnya Sudah Saya Pilih Kemarin Tapi Saya Ulang Disini Untuk Melakukan Update Cuenya Jadi Sebelum Benar-benar Dipilih Disini Harus Yakin Bahwa Data Ini Benar Tidak 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 Bisa Lagi Dihapus Sistory Nya Ata Dibetalkan Jika Tidak Membuat Sistory Barang Lagi Untuk Kenevisi POK Selanjutnya Klik Disini Untuk Update Cuenya Penyelesaian Yang Tadi Silahkan Klik OK Seperti Ini Ini Biarkan Saja Jangan Di Apa Sini Tad Depower Seperti Ini Klik OK Untuk Penyelesaian Masalah Update Cua Itu Klik OK Seperti Ini Ini Berhasil Karena Benar PC DIP Cua Jadi Selesai Untuk Masalah Update Cua Coba Anda Memilih History Kembali Apakah Sudah Bisa Di Tentunya Dilever Operator Terlebih dahulu Jika Sakti Baru Operator Peran Penganggaran Seperti Biasa Coba Pilih History Apakah Bisa Lagi Dipilih History Setelah Di Update Terakhir Ini Disimpan Se-update Setelah Itu Silahkan Pilih History Kembali Mohon maaf Ini Agak Lagi Ini Agak Yang Pertama Langkah 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 Disini Disini Harus Di Uprope Dahulu KPA Ini Lepa KPA Ingat Masuknya Lepa KPA Atau APR Setelah Itu Tadi Di Melanji Tadi Seperti Tadi Di Update Cua Jadi Setelah Itu Silahkan Coba Dipilih History Apakah Bisa Disini Seperti Biasa Pilih History History Selanjutnya Ini Saya Kembalikan History Saya Karena Usuhan Terlebih SIDIPA Saya Oke Yang Kedua Untuk Penghematan Jadi Itu Saja Yang Saya Sampaikan Untuk Mengatasi Masalah Update Cua Semoga Bisa Terbentu Atau Teratasi Intinya Tadi Itu Kemungkinan Terlebih Satu Yang Belum Terselesaikan Atau Belum Di Update Cua Kembali Jadi Selesaikan Atau Di Update Jika Belum Ditransfer Kesas Bisa Saja Dihepus Untuk Refici Puk Jadi Dimasukkan Saja Ke Refici Benkut Jika Belum Transbang Adikanya Kesas Jadi Dihepus Saja Misalnya Pilih Sat Karni Nya Tadi History Nya Jika Tidak Dimasukkan Kesas Atau Belum Di Update Cua Tapi Jika Sudah Di Update Cua Lebih Baik Di Update Saja Dilanjutkan Saja Untuk Hapus Pilih History Seperti Ini Oke Sedangkan Sini Hapus Data Tidak Bisa Dihepus Sekarang Saya Sudah Melakukan Update Cua Ini Bagi Yang Belum Ini Kpa Dan Sudah Di Update Cua Jadi Tidak Bisa Dibetalkan Untuk Kpa Tidak Bisa Dibetalkan Sudah Di Update Cua Saya Contohkan Untuk Kpa Tidak Bisa Dibetalkan Lagi Ini Sudah Di Update Cua Jadi Intinya Seperti Itu Tadi Diselesaikan Atau Dibetalkan Tergantung Anda Jika Transaksi Pengisian Banyak Tentunya Diselesaikan Saja Diteruskan Dan Dilanjutkan Update Cua Terakhir Mohon maaf Atas Segala Keuangan Dan Kesalahannya Yang Kata Bila Taufiq Waida Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima